Opening dulu ya guys, gue bukan reviewer atau influence pape yakima Main hanya vapor biasa yang cuma ngebagiin apa yang gue rasain Sampai sini ente paham kan? Oh ya guys, tiap-tiap produk yang ada di video gue Kalian bisa beli lewat link yang ada di deskripsi bawah Jangan males baca deskripsi makanya kampret Jangan lupa like, komen, dan subrek Nah guys, jadi seperti judul yang sudah ada di video gitu loh Jadi gue punya satu buah mod yang cukup-cukup Apa ya, dulunya cukup hype gitu loh Ataupun sampai sekarang pun masih cukup hype gitu loh Karena ini mod berchip DNA75 Jadi ini adalah mod Finder 75 Jadi ini Finder DNA75 Dan gue kebetulan dapet ini dalam keadaan yang cukup-cukup Apa ya, bisa dibilang hancur gitu loh si modnya Tetapi untuk mesinnya itu sendiri atau chipnya itu sendiri Ini masih berfungsi dengan sangat-sangat normal Karena untuk pas gue baru dapet ini slot dari baterainya Sudah gak berfungsi satu Lalu daripada, apa ya, daripada main mainstream gitu loh Gue service, mendingan gue langsung aja custom gitu loh Dimana gue bakal custom si mod ini menjadi single baterai ya guys Dan pada dasarnya si DNA75 itu Masih bisa bekerja dengan satu baterai atau single ya guys Jadi untuk metodenya di mod ini memang diparalelkan ya Jadi dua baterai gitu loh Untuk DNA75 pada dasarnya itu ya bisa memakai single baterai gitu Kita bakal coba ya guys Apakah berfungsi? Kalian bisa lihat ini DNA75 single baterai ya guys Berfungsi dengan sangat-sangat baik untuk single baterainya Jadi di video kali ini gue bakal ngebuat si mod ini jadi single baterai Karena pada dasarnya si Finder itu konektornya berada disini Mentok ke kiri ya guys Jadi gue bisa potong segini Jadi single baterai ya guys Bisa potong gue segini Dan untuk alat dan bahannya Gue bakal ngasih lihat ke kalian tutorialnya bagaimana cara motongnya Terus apa aja yang dirubah Ya gak ada yang dirubah sih Tinggal potong Potong lalu potong dudukan baterai Lalu kita potong lagi tutup baterainya gitu loh Supaya pas Langsung aja kita ke tutorialnya Cus Nah oke guys untuk alat pemotongnya Gue bakal pake gerinda ini ya guys Jadi gue bakal potong segini Bakal potong ya guys Langsung aja kita eksekusi Maksimu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys jadi udah gue potong segini gue bakal lanjut finishing halusin dulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi inilah hasil akhir dari projek memotong gitu loh memodifikasi si pinder 75 ini menjadi single battery untuk videonya mohon maaf jika kurang komplit karena jadi seperti ini jadi seperti ini bentuk akhir dari si pinder 75 buntung dan untuk fungsinya itu sendiri semua sangat normal ya guys jadi untuk OHM nya masih terbaca lalu untuk indikator baterainya masih terbaca juga dan ya overall gak ada masalah untuk si mesinnya itu sendiri meskipun gue gak lepas mesin dulu ya guys jadi langsung potong aja gitu loh Jika kalian ingin meniru cara ini Silahkan munggu Tapi jika Mod kalian ada apa-apa Gue gak tanggung jawab ya guys Karena Gue juga masih Coba-coba nyubi gitu loh Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Sampai jumpa